Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan jajaran Kementerian Perhubungan memantau arus mudik di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin selasa pagi. Memantauan untuk memastikan perjalanan dari pelabuhan lancar memasuki puncak arus mudik 2023. Memantau kelancaran arus mudik di Pelabuhan Trisakti, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina didampingi jajaran Forkopimda di antaranya Kapolresta Banjarmasin dan Dandim 1007 Banjarmasin. Ibnu Sina sempat berbincang dengan calon penumpang termasuk para sopir yang ingin berangkat menggunakan kapal tujuan Surabaya. Sejumlah sopir angkutan truk dan ekspedisi didapati mengalami kendala bepergian lantaran terjadi pembatasan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mungkin sekitar 15 ribuan ya dalam satu pekan ini mudah-mudahan bisa terakhir semuanya. Tadi yang jadi kendala adalah angkutan truk dan juga ekspedisi yang memang ada pembatasan di Surabayanya. Ini ada pembatasan di Surabayanya sehingga kalau tidak mau mereka parkir di sini dulu. Sementara sopirnya itu mau pulang kampung. Nah tapi dari kebijakan perusahaannya sepertinya diizinkan untuk pulang. Kami pastikan bahwa tahun 2023 angkutan lebaran dari Banjarmasin ini bisa terangkut semua. Kalaupun nanti ada penumpang yang masih tertinggal atau tidak memperoleh tiket dalam jumlah besar kami akan berkoordinasi ada kapal cadangan, ada juga kami mempersiapkan kapal negara, kementerian perhubungan untuk digunakan, menyeberangkan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan tiket nanti ke Surabaya. Di saat bersamaan Kementerian Perhubungan dari Direkturat Jenderal Perhubungan Laut juga tiba untuk melakukan pemantauan kelancaran arus mudik. Pada saat penumpang sudah di sini, pasti semua akan diakomodir. Mungkin harinya saja yang di-switch ke hari berikutnya. Karena menurut informasi besok ada tiga kapal lagi yang akan datang di pelabuhan ini. diharapkan kalau satu kapal saja kapasitas 900, artinya kalau tiga kapasitas total 1.800 penumpang yang bisa diangkut sekaligus melalui tiga kapal tersebut. Dan itu saya rasa sudah cukup untuk mengakomodir seluruh penumpang yang ada di pelabuhan badan masing. Berdasarkan data posko lebaran, 11 hari sejak posko dibuka hingga selasa pagi telah diberangkatkan 8.211 penumpang dari pelabuhan Trisakti, di mana peningkatan penumpang semakin terasa dan puncaknya pada dua atau tiga hari sebelum lebaran.